Halo sobat semua, kita mungkin pernah mengalami error saat ejecting flashdisk atau harddisk. Nah, peringatan yang muncul adalah problem ejecting USB Mask Storage Device. Intinya nggak bisa di-eject gitu. Nah, masalahnya jika kita sering mencabut flashdisk atau harddisk tanpa meng-eject, itu bisa menyebabkan rate protect atau bahkan bad sector. Kalau flashdisk kan ketika di klik kanan ada tulisan eject, nah sedangkan ini harddisk eksternal, jadi nggak bisa. Jika kita mengalami masalah seperti tadi, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Solusi pertama adalah lakukan eject beberapa kali. Pada beberapa kasus, cara ini tidak berhasil, karena masih ada proses yang berjalan. Di sini saya membuka video yang berasal dari harddisk ya teman-teman. Ini drive F adalah harddisk eksternal saya, dan ini ada film yang masih terbuka dan belum ditutup. Jadi kita harus menutupnya terlebih dahulu agar harddisk bisa di-eject. Selanjutnya kita coba lagi eject. Nah, kalian bisa lihat harddisk sudah ter-eject dengan aman ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan task manager, apa saja file yang berjalan menggunakan harddisk atau flashdisk yang kita tancapkan. Jadi kita bisa klik kanan lalu end task dari sini. Solusi selanjutnya adalah memberhentikan layanan Windows Explorer. Di dalam task manager ini, ada banyak tugas yang berjalan. Windows Explorer adalah salah satu proses yang sering berurusan dengan media penyimpanan. Jadi dengan merestart proses ini, maka seluruh kegiatan yang urusannya dengan file bisa diberhentikan. Tekan saja huruf B beberapa kali. Jika proses sering berpindah seperti ini, kita urutkan namenya. Klik saja di bagian sini. Lalu ketik huruf W. Nah, ini dia. Kita klik restart. Ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan kita yang di aplikasi ya, teman-teman. Klik saja restart. Nah, dengan begini kita bisa melakukan ejecting lagi. Solusi selanjutnya adalah melakukan remove device secara langsung. Jadi kita klik kanan pada flashdisk atau harddisk tersebut. Lalu pilih open device and printer. Nah, kemudian klik kanan pada harddisk atau flashdisk tersebut ya. Kemudian klik remove. Begini. Selain itu masih ada dua cara lagi. Ini itu dengan cara sign out akunnya. Begini. Tapi saya tidak akan klik ya, karena sedang merekam video. Kemudian solusi selanjutnya adalah start down PC. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan ejecting dengan aman. Jadi tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Biasanya ketika semua cara tidak bisa dilakukan, saya akan membiarkan flashdisk tersebut berjalan hingga saya mematikan laptop. Jadi ini lebih baik daripada harus cabut tanpa eject terlebih dahulu. Karena seperti di awal, itu bisa menyebabkan bad sector. Untuk membaca lebih lanjut tentang bad sector, silahkan baca artikel ini. Link akan saya taruh di deskripsi. Nah, itu dia beberapa metode untuk mengatasi error ejecting device. Sekian, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!